Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang diimakan Allah, kita kali ini akan masuk di hadith yang bagian-bagian akhir ya, hadith kelima ke-6 Tentang kejujuran atau kebenaran Ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda Berperang seorang Nabi dari para Nabi SAW Semoga rahmat-rahmat yang agung dan kesejahteraan Allah Tentiasa dicurahkan kepada mereka Lalu Nabi itu mengatakan kepada kaumnya Jangan ada seorang yang mengikutiku Padahal dia memiliki seorang Ini kalau diterima secara ini ya Secara harfiah Sekali-kali tidak boleh mengikutiku Seorang lelaki yang memiliki kehormatan istrinya Dan dia ingin membangunnya dengannya Maksudnya ia ingin Dan dia belum menaksanakan itu Bahasanya halus kali Tidak boleh ada seorang neiputiku Yang dia Memiliki Kehormatan istrinya Dan dia ingin membangun dengan kehormatan istrinya itu Tapi belum dia laksanakan Dia punya istri Ingin Memenuhi hajatnya Tapi belum terpenuhi Tidak boleh ikut Dan tidak juga boleh ikut Siapa orangnya Bana buyutan yang Membangun rumah-rumah Yang belum Dibangun Atapnya Atapnya belum dibangun Dan tidak Tidak pula Seorang yang Telah membeli Kambing Al-khanifatin atau Ontah-ontah Wawwayantadiru'lada Sedang ia Menunggu Kelahiran anak-anaknya Orang Punya kambing Punya ontah Sedang bunting Bentar lagi Mau melahirkan Jangan ikut perang Fakhoza lalu Berperanglah Jadi berapa Yang Berapa macam yang Tidak boleh ikut Tiga Orang yang ingin Memenuhi hajatnya Dengan istrinya Tapi dia belum Melakukannya Ya Tidak boleh ikut Ya udah Tinggal di rumah saja Ya Penuhi hajat dirinya Dan istrinya itu Yang kedua adalah Orang yang membangun rumah Rumahnya masih Butuh biaya Ya Sampai rumah itu Sempurna Sudah dikasih atap Kalau sudah dikasih atap Boleh ikut Belum Tidak boleh Yang ketiga orang Punya Binatang piaraan Punya Binatang ternak Yang Sebentar lagi Akan melahirkan Karena dia harus urus itu Ya Kambing Ontah Itu harus diurus Ya Fakhoza Fadana Lalu Nabi itu Berperang Fadana Minal Qarya Lalu Ia mendekati Satu Desa Ya Solat al asri Al qari Ban min dhalik Ya Begitu dia datang Kepada Satu Satu Desa itu Waktu Solat asar Atau Mendekati Itu Itu datang Ya Sebentar lagi Sebentar lagi Masuk waktu asar Fakhoa lelishamsi Lalu dia berkata Kepada matahari Innaki ma'murotun Wana ma'mur Sesungguhnya kamu Hai matahari Diperintah oleh Allah Aku juga diperintah Ya Diperintah untuk berjihad Kalau matahari Diperintah untuk Untuk terbenam Aku juga diperintah Untuk berjihad Kita semuanya diperintah Allahumma Hbisha Ya Allah tahanlah Matahari itu Alayna atas kami Fahubisat Lalu matahari itu Ditahan Hatta Fatahullah Sampai akhirnya Allah menangkan dia Sampai akhirnya Allah menangkan Atas dia Fajam Al-Ghana'i Ma'fajaat Lalu Ia mengumpulkan Ghanimah Pampasan Puran Fajaat Ya'ni An-Nar Lalu datanglah Api Lita'kulaha Untuk Melalap Harta Pampasan Perang itu Ternyata Api tidak mau Melalapnya Sesungguhnya Di antara Kalian ini Ada yang Khianat Ya Menyembunyikan Pampasan perang Makan Dahlah Dari setiap Kabilah itu Ada orang yang Berbaid Kepadaku Falaziquat Yadurujulin Biadihi Lalu tangan Seseorang Menyentuh Tangan Sang Nabi itu Faqala Lalu beliau Katakan Fikumul Kulun Di antara Kalian ini Masih ada yang Khianat Fal Tubai'ni Kabilatuk Makan Dahlah Kabilahmu Membayatku Tidak cukup Satu orang Satu kabilah Falaziquat Yadurujulin Awthalasa Biadihi Lalu Bersentuhanlah Tangan Dua orang Atau Tiga orang Dengan tangan Sang Nabi itu Faqala Lalu Nabi Mengatakan Fikumul Ulul Pada kalian itu Masih ada Khianat Faya'u Bi-Raksin Lalu mereka Datang Membawa Satu kepala Mi'fa Raksi Raksi Bakaratin Seperti Kepala Sapi Minad Dahabi Berupa Emas Jadi Begitu ya Zaman Sebelum Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Harta Pampasan Harta Pampasan Perang itu Tidak Alat Jadi Bagaimana Untuk Membuktikan Bahwa Peperangan Mereka Diterima Oleh Allah Pampasan Perangnya Diletakkan Di lapangan Menunggu Api Datang Melalap Begitu Tidak Dilalap Nabi Curiga Ini Ada Yang Khianat Ini Ada Yang Menyembunyikan Pampasan Perang Setiap Kabilah Harus Berbayat Bersumbah Kepadaku Bahwa Dia Tidak Tidak Khianat Seorang Dari Kabilah Tercerutu Datang Dan Menyentuh Berbayat Dengan Menyentuh Tangan Sang Rasul Begitu Api Tidak Melalap Lalu Dia Katakan Masih Ada Yang Masih Ada Masih Ada Yang Sekarang Tidak Cukup Satu Kabilah Tidak Cukup Satu Orang Sekarang Satu Kabilah Ayo Jadi Datang Dua Orang Tiga Orang Berbayat Kepada Nabi Itu Ternyata Api Masih Belum Melalap Akhirnya Nabi Masih Ada Hianat Tidak Mungkin Tidak Dilalap Akhirnya Mereka Membawa Emas Sebesar Kepala Sati Nabi Meletakkan Emas Itu Lalu Datanglah Api Dan Api Melalap Masih Maka Tidaklah Halal Pampasan Perang Itu Sebelum Kita Sebelum Rasul Pampasan Itu Harta Pampasan Perang Itu Tidak Halal Dia Harus Diletakkan Di Lapangan Sampai Dilalap Oleh Api Tanda Jihad Dia Jihad Mereka Diterima Oleh Allah Subhanah Untuk Pampasan Perang Itu Ketika Allah Melihat Kelemahan Kita Lalu Allah Menghalalkan Ghanimah Itu Hadisnya Diratkan oleh Bukhari Dan Muslim Dari Satu Jatuh Fokus Dari Hadis Ini Adalah Tentang Kejujuran Dalam Satu Pasukan Perang Kalau Perangnya Mau Diterima Semuanya Harus Jujur Ini Dulu Semuanya Harus Jujur Kenapa Karena Tanda Diterimanya Perang Pampasan Perang Harus Dilarap Api Jadi Harus Jujur Maka Begitu Mereka Selesai Perang Begitu Mereka Selesai Perang Pampasan Perang Itu Ditaruh Di Lapangan Tapi Api Datang Api Tidak Memelalap Maka Sang Nabi Mengatakan Eh Ini Berarti Ada yang Kianat Ini Menyembunikan Pampasan Perang Ayo Setiap Kabila Untuk Sata Orang Untuk Berbeat Begitu Tidak Tidak Dilarap Maka Nabi Mengatakan Ini Masih Ada Sekarang Satu Orang Satu Kamilah Dua Orang Tiga Orang Menyentuh Tangan Nabi Itu Untuk Berbeat Tetap Saja Api Tidak Melalap Api Tidak Datang Akhirnya Nabi Mengatakan Ini Masih Ada Kianat Datang Orang Orang Dari Pasukan Nabi Itu Membawa Satu Emas Sebesar Kepala Sapi Diletakkan Baru Dilalap Nah Itu Tanda Jihad Mereka Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Perang Sebelum Kita Itu Tidak Dihalalkan Oleh Allah Lalu Datanglah Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Allah Memberikan Keistimewaan Apa Itu Harta Pampasan Perang Dihalalkan Buat Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Umatnya Karena Allah Melihat Lemahnya Umat Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Tapi Ini Pampasan Perang Bukan Amanah Berbeda Mana Yang disebut Amanah Jadi Presiden Itu Amanah Maka Kekuasaan Yang Ada Padanya Itu Bukan Pampasan Perang Tidak Tidak Harus Melihat Harus Harus Bijaksana Melihat Bawahannya Melihat Rakyatnya Jangan Dipukul Rata Semua Harus Memulih Kewajiban Sesuai Standar Di sana Ada Orang-orang Yang tidak Bisa Memulih Kewajiban Karena Kondisinya Perang Itu Satu hal Yang penting Sekali Untuk Mempertahankan Keamanan Wilayah Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Rakyatnya Kalau Tidak Tidak Bisa Mempertahankan Keamanan Wilayah Nanti Dijajah Tapi Tapi Pemimpin Itu Harus Harus Bijaksana Seperti Nabi ini Tidak Boleh Ikut Perang Siapa Saja Yang Punya Istri Dia Ingin Melaksanakan Hajatnya Tapi Belum Melaksanakan Hajatnya Jangan Ikut Perang Satu Terus Yang Kedua Jangan Ikut Perang Orang Yang Sedang Membangun Rumah Tapi Belum Dikasih Atap Sampai Sempurna Dulu Membangun Rumahnya Terus Yang Ketiga Orang Punya Binatang Ternak Dia Menunggu Binatang Ternak Itu Melahirkan Jangan Ikut Perang Jadi Bijaksana Bijaksana Itu Seorang Nabi Kalau Rasul Sallallahu A'li Wasallam Kasih Contoh Kepada Kita Apa Katanya Apabila Kamu Menjadi Imam Maka Ringankanlah Solat Jangan Panjang Panjang Kenapa Karena Di Antara Mereka Itu Ada Orang Yang Lemah Orang Tua Anak Anak Ada Juga Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Sedang Mendesak Mendesak Waktunya Yang Punya Kebutuhan Penting Yang Apabila Solatnya Dipanjangkan Itu Akan Bikin Tidak Tenang Orang Yang Punya Hajar Itu Boleh Jadi Misalnya Ketinggalan Kesempatan Dan Terus Jadi Mesti Bijaksana Jadi Seorang Pemimpin Harus Dalam Segala Kebijakannya Itu Harus Melihat Rakyatnya Atau Masyarakatnya Atau Bawahannya Atau Pekerjanya Yang Paling Lemah Itu Yang Harus Dilihat Harus Jadi Standar Bukan Orang Yang Paling Kuat Kalau Orang Yang Paling Kuat Nanti Yang Paling Enggak Bisa Mengikuti Karena Harus Diperhatikan Kalau Yang Lemah Itu Bisa Mengikuti Maka Yang Tidak Lemah Akan Lebih Bisa Mengikuti Aturan Yang Ditukkan Oleh Itu Pertama Terus Yang Kedua Seorang Pemimpin Itu Harus Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Apa Yang Dilaksanakannya Apabila Dia Yakin Maka Doanya Itu Bisa Dikabul Dikabul Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Dia Dikerintah Oleh Allah Maka Apa Yang Dia Minta Mesti Dikasih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan lupa Berdoa Jadi Pimpinan Doa Yang Banyak Demi Kemaslahan Masyarakatnya Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam Rasulullah Sallallahu Al-Bay'ani Bil-Khiyar Dua orang Yang Melakukan Transaksi Jual-Beli Bil-Khiyar Ada Di Beri Kesempatan Untuk Memilih Selagi Keduanya Belum Berpisah Jadi Antara Penjual Dengan Pembeli Itu Ada Momen Yang Disebut Khiar Dimana Dia Bisa Memilih Untuk Meneruskan Jual-Belinya Atau Tidak Meneruskannya Jadi Selama Masih ada Tawar-menawar Dia Bisa Bisa Melakukan Khiar Selama Belum Berpisah Bisa Masih Bisa Melakukan Khiar Tapi Kalau Sudah Berpisah Sudah Berpisah Dia Sudah Beli Sudah Sudah Beli Sudah Tiba-tiba Sudah Jadi Sampai Rumah Dia Tahan Bang Ini Barangnya Rusak Padahal Tadinya Tidak Rusak Maka apabila keduanya jujur Dan keduanya menerangkan Maka pasti akan diberkahi untuk keduanya Dalam jual beli mereka berdua Dan apabila keduanya menyembunyikan Dan keduanya berdusta Maka akan dihapus berkah Transaksi jual beli keduanya itu Mana itu yang disebut jujur? Ya orang jualan mobil Mobilnya mobil bekas Dia harus mengetahui seluk beluk mobil bekas itu Dia harus katakan Ini bang mobil ini harganya memang 35 juta yang murah Tapi ini ada kerusakan disini, 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 disini Ini kerusakan-kerusakannya nih ya Saya perlihatkan Diterangkan dengan jelas Ini harganya 35 juta bang Nah tapi kalau mau diberesin dengan Dengan underdeal yang baru di empat yang rusak ini Abang mesti bayar bang Ini harganya sekian Kos kirimnya dari pusatnya sekian Jadi abang bayar sekian ya dengan bekanya Jadi mesti terus terang Ya itu namanya Terus terang dan menjelaskan Sang pembelinya Dan mahal dalam Ah mahal sekali Di dealer sana murah Yang kayak gini mah gak sampai 35 kali 25 ah Padahal dia tidak pernah dikedik ke sana Atau ke tanah abang Berapa bang ini? Saya untuk jual Untuk jual lagi bang Padahal bukan untuk jual lagi Ya itu namanya bohong Nah Orang jual beli Orang jual barang Harus menerangkan cacat Yang ada pada barang ini Kalau dia terangkan Cacatnya Maka akan diberkahi oleh Jangan disembunyikan Jangan disembunyikan Sebab kalau disembunyikan Nanti tidak berkah Dapat duit banyak Tapi dikasih sakit-sakit Keluarganya Kan gak enak Gak berkah Muttafaqun alai hadithnya Diratkan oleh Bukhari dan muslim Jadi Mau berkah Jujur Mau berkah Terus terang Orang kalau jujur itu Enak Bisa berterus terang Tapi kalau berdosa Boro-boro terus terang Akan berusaha memilah diri Terus padahal keliru Padahal salah Sampai disini ini Hadith tentang apa Hadith tentang kejujuran Betapa pentingnya Kejujuran Sekarang kita masuk Di bab Yang Kita nantikan ini Namanya Babul murokobah Bab tentang murokobah Apa sih murokobah? Murokobah itu selalu Merasa di awas-awasi Oleh Allah SWT Apa murokobah? Murokobah itu Pengawasan Allah SWT Dan itu harus kita faham Bahwa kita ini Dibikin oleh Allah Dengan sistem yang sangat Yang sangat kuat Sistem yang sangat sempurna Sistem apa itu? Semua Semua keadaan Dalam diri kita ada sistem Di luar diri kita ada sistem Yang berkaitan dengan Diri kita Kita tidak berdiri sendiri Kita ada yang mencatatnya Malaikat Terus Tubuh kita Menyimpan data kita sendiri Mata kita menyimpan data Telinga kita menyimpan data Disimpan di otak Disimpan di hati Dan ternyata Kulit juga merekam Apa yang kita berbuat? Kulit ini juga menyimpan data Oleh karena kulit besok Akan dimintai Pertanggung jawaban oleh Allah SWT Kulit akan berbicara Baik Kita sudah lewat itu ya Tentang kulit itu Bagaimana berbicara Menjadi Saksi yang memberatkan Orang-orang yang berbuat mahasiswa Kalau Allah SWT Berfirman Alladhi yaraka Hina taku Dialah Allah yang Melihat kamu Ketika kamu berdiri Ketika kamu sholat Ini kan ayat untuk Nabi Apakah kalau kita sholat juga Allah SWT Ya iyalah sama saja Itu yang sebenarnya dikatakan Al-Ibratu bi'umumin lafzila Bikhususis sabat Yang dijadikan Ibrat Yang dijadikan sebagai Patokan itu Keumuman makna Atau capupan Makna Lafaz itu Bikhususis sabat Tidak Khususnya sabat Wa taqallu bakafis sajidin Dan Apa ini taqallu ini Kegelisahan kamu Pada orang-orang yang sujud Ini berkenaan dengan Apa ini Ini berkenaan dengan Kibrat kalau tidak salah Saya belum pelajarin ya Rasulullah s.a.w. Itu ada dalam surah Al-Baqarah Ayat semisal ini ya Sungguh kami telah Menihat Bulak balik wajahmu Ditenggadahkan ke langit Maka kami pasti akan Palingkan kamu Ke kiblat yang kamu sukai Itu Yaitu Rasulullah s.a.w. Itu ada ya Malu meminta kepada Allah Berat mulutnya Untuk meminta kepada Allah Salah satunya apa Salah satunya ya itu Pengen kiblatnya dipindah Dari masjidil aqsa Ke masjidil haram Gak minta itu Rasulullah s.a.w. Sampai akhirnya Allah katakan Ya kami melihat Bagaimana kamu itu gelisah Ingin sekali Kiblat dipindah Ke masjidil haram Dari masjidil aqsa Nanti ada saatnya Kamu akan Kami perintahkan Untuk Berpindah Kiblat ke masjidil haram Baik Jadi Allah melihat ya Allah melihat Terkadang orang ya Hatinya itu Terasa sakit Sekali Karena disakiti oleh orang lain Sakit sekali Mau berdoa Mau berdoa kepada Allah Takut salah Takut Takut kita sendiri yang salah Jadi dia tidak berdoa Khawatir Dia khawatir Dia khawatir Padahal dia dalam posisi benar gitu Tapi khawatir dia salah Ya jadi dia diem saja Allah melihat Allah melihat apa yang Ada di dalam hatinya Suara-suara hatinya Allah melihat Allah mendengar Ya Samanya ada orang yang hatinya Ngomongnya Enggak beres Juga sama Allah juga tahu Allah melihat Allah mendengar Begitu ya Ini hati ini kan ngomong terus Jadi kita ini Mesti berhati-hati Karena Allah Maha mendengar Maha mendengar Wa qala ta'ala Wah huwa ma'akum Aina ma'akuntum Wah huwa dan dia Ma'akum bersama kalian Aina ma'akuntum Dimanapun kalian berada Lihat Jadi Mana ada Allah tidak tahu Oh kalau begitu Allah banyak Ya enggak lah Bukan Allah banyak Pengetahuan Allah Itu canggih luar biasa Enggak Tanpa batas Pengetahuan Allah Allah yang sebegitu Jauhnya Bagi kita Tapi kita itu sangat Dekat sekali Bagi Allah Nah Kedekatan Allah Itu Dengan kita Kita harus merasakannya Oh katanya Allah Sangat jauh sekali ya Itu karena kita Berfikir dengan otak kita Jauh Sekali Allah Ya Tapi Allah itu Dekat dengan kita Allah Allah katakan Kami Lebih dekat Kepadanya Daripada Urat Nadi Uduh Dekat sekali Urat Nadi itu Di mana ya Urat Nadi Dekat dengan kita Allah lebih dekat Daripada urat Nadi Baik Sesebunyi Allah Tidak tersembunyi Baginya Sesuatu pun Tidak ada bagi Allah Yang tersembunyi Baik sesuatu itu Di bumi maupun Di langit Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Semuanya terlihat Jadi Dasyat sekali itu Allah itu Samahan Dasyat Luar biasa Ya Nggak bisa diukur Nggak bisa diukur Dengan Dengan makhluk Allah itu Karena Allah Memang berbeda Dengan makhluk Waqala ta'ala Dan Allah berfirman Inna rabbaka Lebil mirsad Sesungguhnya Tuhanmu Benar-benar Sangat melihat Maha melihat Maha Maha memandang Waqala ta'ala Ya'lamu khainatan a'yun Allah mengetahui Khyanatnya mata-mata Mata ini kan suka khyanat Ini nggak jujur Matanya siapa Semua Kenapa kok bilang semua Itu yang Rasul S.A.W. Katakan Tidak akan Tidak bisa Tidak Semua orang Pasti akan melakukan Perzinaan Mata berzina Tangan berzina Kaki berzina Sampai akhirnya Sampai akhirnya Dibenarkan Oleh farjin Akan Pasti ada Maksiat-maksiat Berupa Maksiatnya mata Itu namanya Khyanatnya mata Allah tahu Dan apa yang Disembunyikan Di dalam hati Allah tahu Allah tahu Karena Allah tahu Apa kewajiban kita Kewajiban kita Menjaga Sopan Sankun Di hadapan Allah Apa yang saya katakan Kita tuh Kepada Allah Kita mesti pamer Pamer dalam apa Waktu ibadah Kita pamer Allah Saya beribadah Salah satunya Pamer isi hati kita Bisa nggak Nah itu yang harus kita latihnya Pamer isi hati kita Itu yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Katakan Kallimu qulubakum La ilaha illallah Ajak bicara hati kalian Dengan La ilaha illallah Jadidu imanakum Bila ilaha illallah Perbaharulah Iman kalian Dengan La ilaha illallah Jadi kalau hatinya Zikir terus Enak kan Dilihat oleh Allah itu Waduh ini anak Ini orang yang Zikir terus Ya Allah suka Kalau disanjung Allah suka Kalau dipuji Nah sukanya Allah Itu adalah Ridonya Allah Nah kalau Allah Rido Apa yang Akan terjadi Kepada hambanya Yang diridui oleh Allah itu Adalah sesuatu Yang penuh Berita Baik ini Hadis Panjang Kita akan Lewati Hadis yang panjang ini Wa'amal ahadisu Adapun ahadis-hadisnya Falawal maka yang pertama An'umar ibn al-Khattab Dan'umar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Semoga Allah meridainya Qalaya mengatakan Bainama Nakhnu julusun Indah rasulillah Ketika kami Bapak ibu kita kan Belajar metode Granada ya Sambil Ini kan saya Perlihatkan ininya Tulisannya Supaya Supaya kita Sambil belajar Bareng Ya Karena ini kan bukan Cerama Ini pengajian Bainama ketika Nahnu kami Julusun Duduk-duduk Indah rasulillah Disamping rasulullah S.A.W Dha tayamin Pada suatu hari Idh tola'a Tiba-tiba muncul Tola'a itu artinya terlebih Tapi orang-orang mengatakan Hina ma Aratu an Ugleq Hadal Hadal jihaz Idh Ra'ituka Tani'an Ketika saya mau tutup Laptop ini Saya melihat Kamu itu muncul Muncul di mana Muncul di Facebook Muncul di Instagram Muncul di Media-media sosial Muncul di Whatsapp Talik Anta talik Kamu muncul Oke ya Idh tola'a Alaina Tiba-tiba Muncul di Tengah-tengah kita Rojulul Seorang lelaki Shadi Dubaya Dithya Yang sangat putih Pakaian Shadi Yang sangat hitam Rambutnya La yura'a Alaihi Atarus safar La yura'a Ini kan lu Anik Tidak terlihat Atasnya Atarus safar Bekas-bekas Perjalanan Jawab Walaya'arifuhu Minna Ahadun Dan Tidak ada Yang mengenal Dia Dari kami Satu orang Tidak ada Satu orang Dari kami Yang mengenal Dia Hatta Jalasa Sehingga Sehingga Duduk Ilan Nabi Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Fa'asnada Rukbataihi La rukbataihi Lalu Dengkulnya Dua Dua lututnya Disandarkan kepada Kedua lutut Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Tuhan Dekat sekali Belum ada Orang yang berani Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Melakukan hal Seperti Dan Ia letakkan Dua telapak tangannya Di atas Dua Dua Pahanya Pahadiyah Niri Jadi terlihat Gambarannya Sangat sopan Dekat sekali Dengan Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Hai Muhammad Akhbirni Anil Islam Kasih tahu Kepadaku Tentang Islam Faqala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Lalu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Al-Islam Al-Tashad Al-Lay Al-Islam Itu Kamu Bersaksi Al-Islam Al-Islam Itu Al-Tashad Bahwa Engkau Bersaksi Al-Islam Tidak ada yang berhak di sembah Kecuali Allah Wa'ana Muhammad Rasulullah Dan bahwa Muhammad Adalah utusan Allah Watuqim Assala Kamu Mendirikan Salat Watu'tiyaz Zakat Kamu Menunaikan Zakat Watasuma Ramadhan Kamu Kuasa Bulan Ramadhan Watahujjal Bayta Dan Kamu Mengunjungi Baytullah Kamu Haji Di Baytullah Jika kamu Mampu Jalannya Untuk Haji Fala Sadahta Lalu dia katakan Sadahta Benar Kamu Benar Tepat Fa'ajibna Lahu Lalu kami Merasa Merasa Akhirat Kepada Dia Tanya Kepada Nabi Muhammad Tapi dia mengatakan Nabi Muhammad Benar Kamu Benar Dan dia Membenarkannya Kalau begitu Kasih tau Kepadaku Tentang Iman Iman itu Adalah Kamu Percaya Kamu Beriman Kepada Allah Dan Para Malaikatnya Dan Kitab-kitabnya Dan Dan Para Rasulnya Dan Hari Akhir Dan Kamu Beriman Kepada Takdir Baiknya Takdir Maupun Guruknya Takdir Lalu Dia Katakan Kamu Benar Maka Beritakanlah Kepadaku Tentang Ihsan Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Menjawab Ihsan itu Kamu Beribadah Kepada Kamu Melihatnya Fahillam Takuntaroh Maka Apabila Kamu Tidak Melihatnya Fainnahu Yeraka Maka Seguhnya Dia Melihatmu Kala Fahbirni Anissa Coba Beritakan Kepadaku Tentang Hari Kiamat Kala Rasul Menjawab Mal Mas'ulu Anha Bi A'lama Min As'ail Yang Ditanya Tentang Hari Kiamat Tidaklah Lebih Mengetahui Daripada Yang Bertanya Kalau Begitu Kasih Tau Kepada Saya Tentang Tanda Tandanya Kala Basul Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Antalidal Amatu Rabbataha Akan Seorang Hamba Sahaya Melahirkan Tuannya Rabbataha Itu Melahirkan Anak Perempuan Yang Menjadi Tuannya Artinya Apa Arti Secara Harfiah Itu Akan Terjadi Banyak Pemenangan Lalu Banyak Perempuan Yang Menjadi Tawanan Perang Dijadikan Hamba Sahaya Dijadikan Hamba Sahaya Nanti Dia Digauli Oleh Sayidnya Terus Melahirkan Anak Perempuan Anak Perempuan Ini Ikut Bapaknya Bapaknya Yang Merdeka Anaknya Merdeka Ibunya Tidak Merdeka Jadi Ibunya Budak Anaknya Jadi Jadi Tuannya Tuh Begitu Maka Di dalam Islam Di dalam Islam Tidak Boleh Orang Merdeka Menikahi Budak Kalau Mau Budaknya Dimerdekakan Dulu Memerdekanya Sebagai Maharnya Sebagai Maskawinnya Supaya Anaknya Merdeka Ibunya Merdeka Kan 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 Gak Enak Anaknya Merdeka Ibunya Jadi Hamba Sahaya Begitu Ya Itulah Dalam Hukumnya Perhamba Sahaya Dalam Islam Kalau Ternyata Digauli Tanpa Pernikahan Dan Allah Menghalalkan Itu Seorang Tuan Untuk Seorang Tuan Menggauli Hamba Sahaya Seperti Menghalalkan Perikahan Sama Nanti Kalau Tuhannya Meninggal Meninggalnya Dia Itu Berarti Merdekanya Hamba Sahaya Begitu Kalau Sudah Digauli Hamba Sahaya Itu Tidak Bisa Diterai Kayak Istri Jadi Sangat Dihormati Dan Dijaga Sekali Hak-haknya Oleh Allah Dan Kamu Akan Melihat Orang Yang Hufat Hufat Itu Nyeker Tidak Pakai Sendal Orang-orang Telanjang Al-alata Yang Miskin Para Penggembala Kambing Mereka Berlomba Lomba Dalam Berlomba Lomba Dalam Tingginya Bangunan Antara Lain Jadi Orang-orang Kampung Pinggir Hutan Itu Rumahnya Mentereng Mentereng Sendal Saja Tidak Punya Maksudnya Bukan sendal Tidak Punya Ya Begitu Pengennya Kehidupannya Kembali Pada Masa Purba Dimana Tidak Ada Pakaian Tidak Pakai Sendal Tidak Pakai Baju Tidak Pakai Celana Namanya Murot Al-alata Miskin Bagaimana Orang Miskin Itu Bisa Saring Berlomba Lomba Dalam Tingginya Bangunan Ya Memang Sebenarnya Asalnya Miskin Penggembala Kambing Akan Terjadi Akan Terjadi Hal Seperti Dan Sudah Terjadi Kemudian Laki-laki Tadi pergi Kata Umar Lalu Kita Tinggal Beberapa Saat Kemudian Rasulullah Berkata Ya Umar Taukah Kamu Siapa Tadi yang Bertanya Saya Katakan Allah Rasulullah Allah Dan Rasulnya Yang Lebih Mengetahui Sesungguhnya Dia adalah Jibril Menjelma Menjadi Manusia Datang Kepada Kalian Untuk Mengajarkan Kepada Kalian Agama Kalian Rol Muslim Hadis Yang Diratkan Oleh Imam Muslim Hadis Yang Panjang Padahal Mau Memberitakan Apa Mau Memberitakan Tentang Murafah Hadis Ini Hadis Ini Berbicara Tentang Rukun Islam Rukun Iman Dan Ihsan Hadis Besar Kenapa Imam Nawawi Tidak Potong Saja Itu Dari Dari Alihsan Kan Judulnya Merokobah Karena Pertama Paling Bagus Hadis Itu Disuguhkan Secara Untuk Yang Kedua Orang Tidak Akan Mengerti Ihsan Kalau Tidak Mengerti Islam Dan Iman Ihsan Tingkatan Di Atasnya Iman Orang Islam Belum Tentu Sudah Beriman Tapi Kalau Orang Beriman Belum Tentu Ihsan Maka Kita Sudah Islam Kita Mantapkan Iman Kita Iman Itu Akan Ditanggungjawabkan Dihadapan Allah Tidak Ada Orang Yang Imannya Bisa Kuat Tanpa Pengetahuan Tanpa Ilmu Dan Itu Yang Dilakukan Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Untuk Memperkuat Iman Para Sahabat Dengan Ta'alim Ta'alim Itu Akan Mengangkat Peradaban Manusia Peradaban Orang Orang Yang Ikut Ta'alim Pengajian Itu Akan Memberi Bekal Ilmu Kepada Mereka Yang Ngaji Ilmu Itu Akan Memperkuat Iman Sahabat Kalau Imannya Sudah Bagus Itu Mesti Ningkat Ningkat Kemana Ningkat Ke Ihsan Tadi Diajarkan Rasul Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ihsan Itu Toler Ibadah Seolah Melihat Allah Kalau Tidak Bisa Kita Memasang Mental Kita Seperti Itu Ya Paling Tidak Kita Mesti Faham Allah Itu Selalu Melihat Kita Itu Ya Baru Setelah Itu Jendril Bertanya Tentang Apa Bertanya Tentang Hari Kiamat Apa Jawab Rasul Yang Ditanya Tentang Kiamat Tidak Lebih Mengetahui Daripada Yang Ditanya Jadi Jibril Turun Ke Pertanyaan Berikutnya Kalau Begitu Kasih Tahu Tentang Tanda Tandanya Hari Kiamat Apa Katanya Satu Ya Akan Ada Perempuan Hambasahaya Yang Melahirkan Putrinya Yang Merdeka Hambasahaya Melahirkan Putri Yang Merdeka Anaknya Merdeka Ibunya Tidak Merdeka Artinya Apa Artinya Akan Terjadi Banyak Peperangan Dimana Wanita Wanita Akan Dijadikan Akan Dijadikan Hambasahaya Kan Ada Ada Tawanan Perang Kan Jadi Tawanan Perang Perhambasahaya Itu Dalam Islam Harus Dari Pintu Perang Perang Antara Orang Islam Dan Orang Kafir Orang Islam Dengan Islam Tidak Bisa Tawan Tawannya Itu Dijadikan Hambasahaya Kemudian Gitu Dari Pintu Perang Nanti Kalau Kalau Sudah Punya Tawanan Perang Panglima Perang Akan Musyawarahkan Itu Dengan Para Prajurit Ini Mau Dikemanakan Ini Tawanan Perang Kalau Kita Juga Ada Jenderal Kita Tentara Kita Prajurit Kita Yang Ada Di Pihak Musuh Ditawan Ya Tuker Tawanan Tuker Tawanan Kalau Kita Tidak Ada Yang Ditawan Di Sana Ditahan Di Pihak Musuh Maka Kita Bisa Minta Tebusan Ini Ditebus Satu Orang Satu Triliun Nanti Uangnya Bisa Beli Persenjataan Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Orang Yang Ditawan Ini Orang Yang Bisa Mengatur Strategi Perang Dari Balik Jeruji Ya Dibunuh Saja Karena Berbahaya Misalnya Kalau dulu Indonesia Punya Tawanan Perang Namanya Salana Gusmau Nah Itu Dia Dari Balik Jeruji Bisa Bangkitkan Amarah Rakyat Timur Timur Bisa Bangkitkan Peperangan Melawan TNI Kalau Dalam Dalam Negara Islam Itu Sudah Di Penggal Lehernya Saja Kayak Kalau Untuk Ditebus Juga Enggak Laku Terus Ditawan Kalau Ditawan Itu Juga Mereka Bisa Melakukan Banyak Hal Di Penjara Dan Itu Akan Memberatkan Biaya Negara Jadi Bagaimana Nanti Ditawarkan Siapa Yang Mau Sanggup Untuk Dipasrai Satu Hamba Sahaya Kenapa Karena Tidak Tidak Ringan Orang Punya Hamba Sahaya Hamba Sahaya Itu Bisa Membunuh Juga Jadi Tidak Semua Orang Bisa Punya Hamba Sahaya Tidak Semua Orang Siap Untuk Menerima Hamba Sahaya Apakah Meskipun Perempuan Meskipun Hamba Sahaya Perempuan Tidak Ringan Juga Dia Bisa Membunuh Anak Kita Dengan Segala Resikonya Maka Orang Orang Yang Kuat Biasanya Yang Siap Untuk Punya Hamba Sahaya Kuat Dalam Banyak Hal Terutama Dari Segi Keamanan Yang Kayak Umu Waropo Itu Mati Dicekik Oleh Hamba Sahaya Seperti Allah Menghalalkan Istri Kita Dengan Pernikahan Ini Allah Menghalalkan Hamba Sahaya Kita Dengan Perhamba Sahaya Apakah Tetap Berlaku Hukum Itu Hukum Itu Tetap Berlaku Kalau Disepakati Oleh Misalnya Hukum Internasional Bahwa Tidak Ada Perbudakan Orang Islam Juga Sepakat Ya Kesepakatan Itu Harus Ditaati Secara Bersama Gitu Karena Sudah Disepakati Baik Terus Tentang Orang-orang Miskin Orang-orang Tenanjang Tidak Pakai Sendal Ya Para Penggambala Kambing Nanti Satu Ketika Akan Berlomba Lomba Dalam Kemegahan Bangunan Sudah Terjadi Sekarang Bapak Ibu Bisa Melihat Di Dekat Dekat Hutan Banyak Rumah Rumah Yang Bergaya Sepanyolan Rumah Rumah Yang Bagus Ya Orang-orang Telanjangnya Orang-orang Yang Nyekernya Ya Banyak Terjadi Jangan Kita Lihat Orang-orang Yang Dipengajian Di Pengajian Orang Baik-baik Semua Tanda-tanda Kiamat Sebagian besar Sudah Ada Tapi yang Besarnya Belum Seperti Dukhon Belum Masih Lama Matahari Padam Belum Masih 5 miliar Tahun Lagi Kurang Lebihnya Kalau Melihat Persediaan Bahan bakar Yang ada Dalam Matahari Kecuali Dia dipadamkan Sebelum Habis Bahan bakar Saya kira Itu Yang bisa Disampaikan Untuk Kajian Hari ini Silahkan Barangkali Ada pertanyaan Satu Dua Tiga Tidak ada pertanyaan Tidak ada ya Yakin nih Tidur Jangan-jangan Start Insya Allah Yakin Bu Ini Tidur Tidak 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 Ini kan Mesti Kedah Penyemangat Apa Penyemangat Biar 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 Saat itu Di dalam Hadis Yang terakhir Tuh Ini Yang perlu Tanda-tanda Kiamat Yang tadi Yang terakhir Tuh apa Tadi Tidak Agak Ngantuk Istilahnya Orang miskin Tapi Berlomba-lomba Dalam urusan bangunan Miskin dia Sebenarnya Miskin dia Berlomba-lomba Dalam urusan bangunan Ya Ya mungkin Contohnya Dia menjadi pembantu Di luar negeri Dapat duit Banyak Bangunan saja Yang diperbesar Bangunan saja Yang diperbesar Tapi Allahu Alam Banyak Tanda-tandanya Orang-orang Yang Apa Namanya Hidupnya Telanjang-telanjang Bangunannya Tinggi-tinggi Boleh tanya Pak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Pak Ustaz Katakan bahwa Taklim-taklim Itu kan meningkatkan Ketakwaan kita Ada ayat yang Surat 16 Ayat 89 Itu yang mengenai Dan ingatlah pada hari Ketika kami Bangkitkan pada Setiap umat Seorang saksi Atas mereka Dari mereka sendiri Dan kami datangkan Engkau Muhammad Menjadi saksi Atas mereka Jadi Artinya Di dalam taklim itu Kalau kita hadir Dalam satu taklim Katanya Kita nanti akan Menjadi saksi Oh iya betul Saya ikut pengajian Pak Solihin Saksinya Bu Nini Misalnya Tapi kalau dengan Begini kan kita Tidak Tidak saling melihat Ya Pak ya Satu Yang kedua Apakah kalau kita Hanya mengikuti Pengajian Misalnya di TV Yang tidak interaktif Itu juga Bisa termasuk Dalam hal ini Untuk saling Menjadi saksi Di akhirat nanti Itu ada di surat Al-Baqarah kan Bu ya Bukan Surat An-Nahl Ayat 89 Ya An-Nahl Ya An-Nahl 89 Ya Sama saja Sama saja Dan pada hari kami Membangkitkan Fikuli Dan pada setiap Umat Seorang saksi Membagi Seorang saksi Pada setiap umat Seorang saksi Atas mereka Min afsim Dari diri mereka sendiri Yang kami Jadikan Dan kami Bawakan Engkau Hadirkan Engkau Sebagai saksi Atas mereka Dan kami Turunkan Kepada Muali kitab ini Menjelaskan Segala sesuatu Hidayah Dan lahmat Dan kabar gembira Bagi orang-orang Yang berserah diri Kepada Allah Ya Samanya nanti Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Akan menjadi Menjadi Saksi Bagi kita Tapi tafsirannya Tafsirannya itu Ini salah satu Ayat Yang Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Tafsirkan Apa katanya Besok Besok Nuh Itu akan Diadili Di hadapan Allah Nuh Apakah Kamu Sudah Menyampaikan Pesan-pesan Dariku Kata Allah Risalah Risalah kan Risalah Nuh Mengatahni Allah tentu Kau mahatau 950 tahun Aku berdakwah Di tengah-tengah Mereka Dan Da'wah itu Dalam rangka Menyampaikan Sampaikan Risalah Pesan Siapa yang Bisa Semua Umatku Jadi Dihadirkan Umatnya Mereka Mengatakan Nuh Berdusta Dia tidak Dia tidak Menyampaikan Risalahnya Kepada Kamu Lihat Bagaimana Dikatakan Begitu oleh Umatnya Sangin buruknya Umat Nuh Merasa Terancam Nuh Merasa Terancam Jadi Ditanya Lagi Nuh Siapa Siapa lagi Tidak 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 Bisa Meringankan Tidak Bisa Meringankan Apa Namanya Keadaan Kesaksiannya Memberatkan Nuh Kata Nuh Yang Yang Bisa Menjadi Saksi Adalah Umatnya Muhammad Kok bisa Tahu Semua Nabi Tahu Semua Nabi Dikasih Tahu Bahwa Nabi Terakhir Adalah Nabi Muhammad Akhirnya Dihadirkanlah Kita Kita Semua Ya Dihadirkan Untuk Bersaksi Semua Umat Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersaksi Bahwa Nuh Menyampaikan Telah Menyampaikan Risalah Allah Dengan Sebenar Benarnya Terus Wahai Umat Muhammad Kalian Tidak Tidak Pernah Lihat Nuh Kamu Tahu Dari Mana Lalu Kita Mengatakan Kita Tahu Dari Al-Fatah Kita Tahu Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dari Hadis Lalu Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Dihadirkan Untuk Bersaksi Atas Kesaksian Dari Itulah Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Menangis Ya Karena Sayang Kepada Nuh Sayang Duga Kepada Umat Nya Gitu Dari Bahwa Kita Ini Ngaji Nanti Disaksikan Rasul Sallallahu Sallallahu Bukan Kesitu Tentang Kita Ngaji Kalau Interaktif Akan Disaksikan Rasul Allah Kalau Tidak Interaktif Tidak Kesitu Saya Tidak Memahami Saya Kira Itu Mengganjal Lama Di Fikiran Saya Tidak 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 Rokobatullah Kan Nyambung Mahabatullah Kita Mencintai Allah Itu kan Karena Mengenal Allah Mengenal Diri kita Bagaimana Allah Menciptakan Diri kita Dengan Membaca Mengenal Al-Quran Bagaimana Al-Quran Menceritakan Tentang Diri kita Alhamdulillah Dan sebagainya Dan segala Ciptaan Allah Apa Kita Itu kan Berasal Dari Adam Saya Berfikir Tentang Penciptaan Allah Ketika Kita Menghadapi Kesulitan Ketika Kita Menghadapi Kebahagiaan Ujung-ujungnya Pada Akhirnya Bertanya Mengapa Kita Hidup Gitu Kan Yang Kemudian Juga Akhirnya Kita Bertanya Kemana Akhirnya Ujung Hidup Kita Nah Itu kan Bagian Dari Pencarian Dan Pemahaman Kita Kepada Allah Pertanyaan Saya Adalah Ujung-ujungnya Kan Ya Tadi Kita Diciptakan Dari Adam Adam Yang Satu Kemudian Allah Katakan Kepada Malaikat Dan Iblis Bahwa Allah Akan Menciptakan Seorang Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi Saya Mendengar Cerita Dari Seorang Ustaz Bahwa Kalaupunlah Adam Dan Hawa Itu Tidak Makan Buahku Mereka Mereka Berdua Tetap Akan Ke Bumi Karena Pada Dasarnya Adam Diciptakan Allah Untuk Menjadi Khalifah Fil'al Ujung-ujung Dari Pemikiran Pertanyaan Dan Pencarian Itu Adalah Mohon Dikoreksi Saja Kalau Memang Ini Tidak Boleh Dipertanyakan Oleh Manusia Mengapa Allah Itu Capek Menciptakan Manusia Menciptakan Alam Semesta Kalau Pada Akhirnya Pemikiran Bodoh Saya Mengatakan Bahwa Ini Itu Recycling Recycling Perputaran Koda Dan Kodernya Allah Nah Gitu Ustaz Ya Begitu Mengapa Pada Akhirnya Allah Itu Barangkali Ada Suatu Hadis Kutsi Atau Apa Yang Menerangkan Mengapa Allah Itu Menciptakan Alam Semesta Langit Dan Bumi Yang Sedemikian Rupa Manusia Sedemikian Komplikasinya Yang Masya Allah Kesempurnaannya Allah Mengapa Allah Melakukan Itu Gitu Mohon Maaf Itu Bukan Kepada Saya Kepada Allah Barenkali Ada Ilmu Allah Yang Menerangkan Itu Kalau Tentang Penciptaan Manusia Penciptaan Jinnah Sudah Jelas Tidak Aku Ciptakan Jinnah Menusia Agar Mereka Beribadah Kepada Allah Buat Apa Allah Ciptakan Itu Allah Punya Mau Allah Apa Fakalul Lima Yurid Allah Itu Maha Melaksanakan Apa Yang Ia Kendak Allah Punya Kendak Allah Punya Keinginan Keinginan Keinginannya Apa Keinginannya Untuk Untuk Ditaati Itu Keinginan Allah Apakah Allah Tidak Bisa Merah Keinginannya Itu Allah Punya Aturan Kok Tapi Bikin Aturan Bikin Aja Manusia Itu Semuanya Tahat Ada Yang Dibikin Semuanya Tahat Merekat Untuk Apa Allah Bikin Merekat Bikin Iblis Untuk Memperlihatkan Bahwa Allah Maha Mampu Untuk Menciptakan Makhruf Yang Berbeda Yang Bertentangan Yang Ini Buruk Allah Mampu Itu Allah Sangat Mampu Untuk Memperlihatkan Bahwa Segala Sesuatu Ada Di Jangan Allah Nah Itu Harus Dipercaya Harus Kita Tangkap Dengan Iman Tidak Ditangkap Dengan Iman Ya Kayak Iblis Nanti Ya Gak Percaya Itu Masalah 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 Takdir Itu Semua Kenapa Allah Ciptakan Bintang Banyak Banyak Gak Rugi Itu Helium Nya Dari Mana Itu Pikiran Kita Miskin Kita Ribut Urusan Bensin Saja Ribut Luar Biasa Yang Yang Sudah Sembilan Kali Itu Harga Bensin Indonesia Enggak Turun Turun Ya Duitnya Kemana Kekas Negara Ternyata Tidak Kekas Negara Katanya Itu Juga Kita Gak Tau Tapi Indonesia Ini Gak Jujur Pemerintahan Gak Beres Di Dalam Kurusan Ini Lihat Jadi Ada Sementara Orang Mengatakan Buat Apa Allah Ciptakan Bintang Itu Banyak Sekali Bermilyar Milyar Itu Ya Bukan Bagi Allah Tidak Ada Pemburukan Allah Kaya Raya Rasul Ketika Di Pinggir Laut Beliau Dengan Sahabat Rasul Masukkan Pelunjuknya Ke Air Laut Kalau Beliau Angkat Begini Terus Netes Apa Katanya Yang Netes Ini Adalah Rahmat Allah Yang Diperbutkan Di Bumi Rahmat Masih Banyak 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 Rahmat Allah Yang Diperbutkan Ini Sebagian Kecil Saya Jadi Kaya Raya Sekali Allah Mengapa Allah Takdirkan Yang Ini Kafir Yang Ini Beriman Itu Yang Saya Katakan Ada Hikmah 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 Antara Lain Untuk Memperlihatkan Kepada Manusia Bahwa Allah Maha Kuasa Untuk Menciptakan Dua Makhluk Yang Bertentang Allah Bikin Siang Bikin Malam Untuk Satu Hikmah Untuk Manusia Jelas Hikmahnya Kalau Dibikin Semuanya Siang Semua Stres Manusia Tidur Tidur Dibikin Malam Terus Manusia Tidur Terus Cepat Mati Ya Makanya Dibikin Sistemnya Dengan Sekuat Kuatnya Itu Sistem Dengan Sesempurna Sempurnanya Sistem Mengapa Allah Ciptakan Manusia Ada Dua Matanya Kalau Nggak Ada Dua Matanya Nggak Bisa Lihat Gitu Kan Kenapa Manusia Dikasih Dua Telinga Kalau Dikasih Satu Telinga Yang Nggak Simetris Gitu Nggak Itu Pertanyaan Pertanyaan Modelan Seperti Itu Pertanyaan Pertanyaan Tadi Itu Bisa Saja Kenapa Manusia Dikasih Gigi Ya Kalau Nggak Ada Gigi Nggak Disanggungnya Gitu Kan Kira Kira Jadi Kenapa Ini Allah Repot Bikin Manusia Bikin 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 Bumi Bagi Allah Nggak Ada Yang Repot Bagi Allah Itu Gampang Ada Kan Katanya Allah Kalau Mau Menghendaki Sesuatu Cukup Mengatakan Ringan Yang Bagi Kita Rumit Bagi Allah Ringan Itu Sama Dengan Sama Dengan Tidak Ada Apa-apanya Allah Ciptakan Manusia Mudah-mudah Saja Bagi Kita Rumit Luar Biasa Jadi Jangan Mengukur Kemampuan Allah Dengan Kemampuan Kita Yang Sangat Miskin Yang Kerdil Allah Itu Maha Tak Terbatas Kalau Ujung-ujungnya Manusia Nanti Masuk Surga Masuk Meraka Disitulah Keperkasaan Allah Gak Pengen Kita Masuk Surga Disitulah Keperkasaan Allah Kalau Begitu Allah Tidak Sayang Itu Kalaupun Manusia Dimasukkan Kedalam Meraka Karena Kasih Sayang Allah Kalau Semuanya Masuk Surga Yang Jahat Masuk Surga Juga Ya Namanya Allah Gak Adil Kenapa Allah Bikin Orang Ini Masuk Meraka Dengan Takdir Allah Yang Namanya Itu Allah Maha Kuasa Sebenarnya Untuk Urusan Takdir Sekarang Kita Bicara Takdir Untuk Urusan Takdir Itu Ada Tiga Golongan Berbicara Takdir Singkatnya Begini Bagi Orang Murtazilah Bagi Orang Murtazilah Allah Itu Hanya Menghendaki Yang Baik-baik Saja Jadi Kalau Terjadi Pembunuhan Itu Bukan Kehendak Allah Kalau Terjadi Pencurian Kalau Terjadi Musibah Terjadi Wabah Bagi Murtazilah Itu Bukan Kehendak Allah Tidak Menghendaki Yang buruk-buruk Yang Menyerah Kenapa Pendapat Seperti Orang Murtazilah Menyamakan Antara Takdir Dengan Ridho Takdir Itu Pasti Diredoi Oleh Allah Karena Yang buruk Tidak Diredoi Oleh Allah Maka Yang buruk Itu Bukan Ditakdirkan Oleh Allah Saya Kasih Ilustrasi Saya Kasih Ilustrasi Kita Punya TV Ada Dua Remote Dua Remote Kontrol Remote Kontrol Allah Menghendaki Layar Ini Begitu Di Pijit Keluar Taat Remote Satunya Remote Setan Kalau Di Pijit Keluarnya Masyiat Nah Ternyata Yang Keluar Di Layar Itu Tulisannya Masyiat Berarti Remote Allah Kalah Ya Paham Kan Jadi Kalau Ada Dua Jadi Menurut Mu'tazira Ada Dua Kekuatan Di Bumi Ini Satu Kekuatan Allah Satu Kekuatan Iblis Allah Sering Kalah Buktinya Banyak Orang Kafir Berarti Allah Kalah Allah Tidak Menghendaki Orang Itu Kafir Berarti Allah Kalah Sama Iblis Karena Yang terjadi Adalah Kendak Iblis Itu Sesatnya Pemikiran Mu'tazira Terus Jabariya Jabariya Itu Berpendapat Bahwa Apa Yang Dikendaki Allah Pasti Direboi Oleh Allah Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Terjadi Tanpa Kendak Allah Oleh Karena Semua Yang Terjadi Di Dunia Adalah Direboi Oleh Allah Terjadi Perzinaan Bagi Allah Itu Baik Terjadi Pembunuhan Itu Dengan Tahdir Allah Pasti Itu Baik Terjadi Maka Orang Jabariya Ini Melahirkan Satu Pemahaman Hedonism Semua Serba Boleh Zina Boleh Apa Boleh Apa Saja Boleh Tidak Ada Hukum Kita Ini Bukan Mu'tazira Kita Ini Orang Ahlu Sunnah Apa Pendapatnya Urusan Tahdir Itu Adalah Hak Prerogatif Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Rahasia Sama Sekali Rahasia Yang Beriman Ditakbirkan Oleh Allah Yang Kufur Juga Ditakbirkan Oleh Allah Tapi Bukan Yang Ditakbirkan Oleh Allah Itu Diridhoi Oleh Allah Karena Takdir Dengan Ridho Itu Dua Hal Yang Berbeda Kenapa Allah Mengatakan Allah Tidak Ridhoi Ketakbiran Hamba Kok Abu Lahab Dalam Surah Al-Lahab Itu Dikatakan Bahkan Masuk Raka Itu Kata Allah Dan Ternyata Abu Lahab Tidak Beriman Padahal Kalau Dia Mau Beriman Bisa Saja Eh Surat Turun Tampet Yada Abillah Habis Tampet Yada Abillah Hab Saya Selana Orang Tidak Lahab Saya Sekarang Beriman Apa Saya Bisa Masuk Raka Saya Sudah Beriman Dengan Begitu Surat Al-Lahab Ini Menjadi Batang Ternyata Tidak Bisa Apa Yang Allah Katakan Itu Pasti Terjadi Tidak Ada repot Bagi Allah Menciptakan Apa Allah Mengatakan Tidak Memberatkan Allah Untuk Menjaga Langit Dan Bumi Wah Huwa Al-Aliyul Al-Aliyul Dan Allah Maha Tinggi Dan Maha Agu Gitu Ya Kenapa Allah Ciptakan Langit Dan Bumi Ya Karena Allah Itu Berkasa Karena Allah Itu Mampu Karena Allah Itu Maha Mengetahui Itu Allah Ciptakan Langit Bumi Dengan Apa Dengan Kebodohan Dengan Pengetahuan Andaikan Manusia Ini Memiliki Kemampuan Seperti Allah Ya Namanya Anda Yang Tidak Benar Manusia Belajar Metode Granada Saja Banyak Yang Terkapar Ya Kan Karena Keterbatasan Akar Keterbatasan Kemampuan Begitu Enggak Jadi Ibu Kalau Buka Ayat-ayat Tentang Penciptaan Jagad Raya Pasti Itu Disebutkan Allah Itu Maha Perkasa Maha Maha Mengetahui Gitu Saya kira Itu Maaf Jawaban yang Lebat Enggak Alhamdulillah Jadi Faham Jadi Irodahnya Allah Gitu Dikasih Ilmu Sedikit Anja Kalian Dikasih Ilmu Oleh Allah Itu Sedikit Gitu Gitu Baik Baik Faham Faham Ya Zaka Allah Oh Ya Buninik Jam 10 Teman-teman Terima kasih Banyak Kata Sekahan Biar Tanya Di Sini Ustaz Sudah Memberikan Kejangannya Dengan ilmu-ilmu Yang Masya Allah Bermantaat Semoga Ustaz Juga Selalu Diberikan Kesehatan Semoga Diberikan Kesehatan Sampai Kita Bisa Menamati Menamati Bulan Ramadan Ini Dengan Baik Insya Allah Dan kita Sudah Dengan Membaca Alhamdulillah Malaman Nanti Malaman Laylatul Kodara Nanti Tanggal Berapa Tanggal 20 Ya Sebentar 21 Eh 20 Insya Allah Baik Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum Amin